Oke, jadi itu mungkin masukan ya. Jadi sebenarnya, seperti yang kita ceritain tadi, sebenarnya intinya iri, karena nggak mampu. Makanya yang saya bilang tadi, saya ada inti tadi, kita bikin penggalangan dana, kita dekati orang kampung, mungkin ada masalahnya, nggak ada salahnya. Nah, yang mungkin dalam waktu dekat, itu kita bikin, mudah-mudahan dengan cara seperti itu, kalau kita udah pegang ketua-ketualnya, ketua desa, kepala desa disitu, mungkin lebih gampang kita masuk. Jadi, sebenarnya ini juga, untuk Spiro ini kan sebenarnya kita disini, ada dua pihak disini, ada yang sekedar hobi untuk melepas penat di kantor, dan juga ya, sebagian memang bergantung, mata pencarian. Dan kayak saya, terus terang dari pertama hobi, sekarang udah jadi mata pencarian. Jadi, cari jajahnya itu di laut. Jadi, kalau udah lau di panggah-panggah, ya saya was-was, mau jadi jajah di mana lagi, kan? Kalau ke gunung, saya nggak mandi, ke laut dan taunya. Nah, jadi seperti itu. Jadi, mudah-mudahan, ke depan, kita akan coba bikin serat rahmi lagi, kita akan coba bahas lagi yang lebih serius. Sama teman-teman yang lain juga, ini mungkin belum bisa banyak yang nggak bisa hadir. Nah, jadi, yang bisa saya sampaikan mungkin, ya untuk sementara kita bersabar dulu. Bersabar dulu. Untuk sementara kan masih ada lokasi-lokasi yang bisa kita kunjungi. Terus, untuk output juga saya minta, kawan-kawan mungkin ada yang punya informasi dari adi Rahman aja yang sudah ada larangan itu. Yang saya dapat sendiri alami langsung itu di daerah Momong. Momong itu, saya datang sama tiga rekan ke cafe itu. Kita duduk pesan minum, baik-baik, kita ajak Momong warga di situ. Kita tanya, mereka langsung bilang, nggak boleh lembak di sini. Lucunya kita tanya, kenapa nggak boleh? Mereka nggak bilang. Pokoknya orang polres bilang, nggak boleh lembak di sini. Jadi, kemarin itu karena kita nggak mau ribut sama orang kampung, udah lah, kita cabut. Jadi, kecewanya gini, kita udah jauh-jauh gigi, pelang itu nggak ada, kita masuk jalannya jelek, sampai ke lokasi, eh nggak boleh. Mending kalau lokasi itu memang udah ada pelang, kita dari jauh udah tahu, oh nggak boleh, yaudah kita nggak peribun. Kayaknya masalahnya nggak ada pelang, tiba-tiba sampai lokasi nggak dikasih. Kalau daerah lain kira-kira mana yang karkan, pasir putih? Pasir putih, benteng Inombali. Benteng Inombali? Nah, benteng Inombali dari dulu saya sudah pernah juga tuh, sama pemuda setempat, reman setempat lah. Besar pelangnya Bang, semudah itu pernah kita ke sana, kita tunggu sampai malam. Sampai malam jam 12 itu, eh masyarakat itu menjaring. Itu dia. Itu yang parah aja. Jadi sebenarnya kalau kita hitung presentasi daya rusak, nyari ikannya itu, bisa dibilang mungkin spearfishing ini yang paling ramah. Kenapa saya bilang paling ramah? Yang pertama kita memilih ikannya, kita pilih. Otomatis yang punya nilai jual, kalau yang mau cari duit, yang satu lagi, yang punya nilai rasa, yang enak dimakan, itu yang mau kita tembak. Lain dari itu kita nggak ganggu. Dan kalau ada cerita orang, orang mau karang rusak, kena panah. Sekarang logikanya gini, itu anak panah itu yang pabrikan itu harganya 1 juta, satu isi. Logikanya mungkin nggak kita mau hantam karang semarangan, mungkin. Yang staff baja ini, yang harganya cuma 100 ribu juga seperti itu. Harganya murah. Kalau rusak, ripot bikinnya. Belum lagi nanti, kita ngebornya itu kan susah, ngebor lubang baja itu, untuk dia lurus gitu susah. Jadi pasti seberu nggak mau segampang itu, ngehantam semarangan itu nggak mungkin. Nah terus juga, kalau kita seberu punya ikan gini, juga lokasinya bukan di karang. Nah lokasih itu rata-rata itu di tengah lo batu. Jadi nggak. Beda sama yang jaring. Kalau yang jaring itu apa, ikan nyangkut itu yang jangkat. Belum lagi yang sangkut di karang, itu sama-sama karang. Begitu juga dengan mancing. Mancing dia nggak tahu, karena apa yang sangkut. Ya udah lah itu. Kalau ada yang baik mau lepas ke laut, dia syukur. Kalau nggak ada, tercampak di jalan, udah gitu aja. Sia-sia. Jadi itu. Makanya kan sangat disayangkan, kenapa kita lo yang dijadiin, sebagi kambing hitam. Jadi kita yang kena imbasnya. Jadi mudah-mudahan, dengan ada kumpul-kumpul kayak gini, mudah-mudahan juga ada yang melihat, nanti di media sosial. Mudah-mudahan jadi terbuka lah pikirannya. Jadi kita pun masih bisa menjalankan hobi yang selama ini udah kita jalanin lah. Terus terang, bagi kami Speru, aktivitas ini memang udah nggak bisa lepas lagi. Nggak bisa lepas lagi. Jadi, kalaupun kebetulan ada orang kerja kantoran yang nggak punya waktu, itu mungkin sempat-sempatin itu. Sepat-sempatin ke laut. Jadi nggak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang. Banyak yang melihat mungkin kalau tim Speru-nya udah pake wetsub mahal, fin mahal, alal-alal mahal-mahal, itu kesannya seperti seolah-olah ini orang, orang kaya ini yang turun. Mereka nggak tahu, itu kita nyicil beli ini, utang-utang nih beli ini. Julu-julu. Demi untuk safety juga. Nah, bukan cuma style. Bukan cuma style. Itu, mahal-mahal itu bukan cuma cantiknya mahal aja. Tapi, kenyamanan kita pake, safety dia, lebih jelas. Kita bisa turun lebih dalam, lebih lama, dan otomatis ikatnya juga bisa dapat lebih banyak. Terus kayaknya sama orang mancing, kita sering juga class ya. Sama orang mancing ya. Emang sih, kalau kita lihat, etikanya ya mungkin, kalau seandainya, satu lokasi itu, sudah duluan ada mereka. Bagusnya kita ya, menghindar. Menghindar. Yang kacau-nya, kadang-kadang kita sudah duluan sampai. Nah, dia masuk. Dia lihat, pelambungnya itu lewat tuh. Sam, ikannya bejejer. Lepar batu. Anas kepala ya. Lepar batu. Tahu apa-apa dia bilang, itu lah. Masa-masa. Ini. Lalu, kalau kita kilas mulai ke cerita etika tadi, saya berdapat masukan tuh di internet, mungkin bisa saya sharing sedikit. Kita mungkin sering kejadian nih, kita nanya, kawan, kita lihat postingan nih, ikannya gede. Kan itu pasti nanya tuh, di mana tuh nombaknya? Oh, rahasia orang empatnya. Sebelumnya, itu dia. Mungkin itu ada, ada cerita sebelum itu mungkin. Jadi sebenarnya, kalau etika spirit pising itu, yang saya lihat di internet itu, apabila kita diajak sama orang, ke lokasi dia, ke lokasi penghormat dia, itu lapak dia lah, kita bilang, nah itu, kita gak boleh kembali lagi ke situ, tanpa ngajak dia. Nah, itu etikanya, etika spirit pising. Jadi sebenarnya itu. Jadi kalau kita diajak sama orang, ya kita kok mau pergi lagi nih, misalnya, perasaran masih sama lokasi ya. Kita harus ajak, si beliau itu yang ngajak. Nah, jadi kita menghormati dia. Atau paling tidak, ya kita kabarin. Aku mau terus nih, di situ. Gimana? Boleh gak? Bawa piko juga? Dari, gitu sama. Seperti itu. Jadi mungkin, makanya timbul seperti itu, tempat-tempat rahasia. Lapa-lapa rahasia. Awalnya gara-gara itu, diajak sekali, besoknya bikin sendiri. Giliran dia bikin di situ, udah bersih. Udah habis. Besok, oke di situ. Ah, nih. Gak, ganti. Besok. Ya, tapi sebenarnya, rumah yang laun, gak ada. Gak mungkin habis lah ikan tuh. Allah itu maha puasa. Abang udah diciptakan itu, cukup lah, untuk semua manusia. Jadi, gak mungkin habis. Kecuali dengan cara yang salah. Nah, itu bisa jadi. Nah, mungkin salah satu yang bisa kita buka juga di sini, masalah otas itu. Ya, bang, laun itu ikannya gak habis. Tapi kalau dilakukan, dengan cara yang salah, seperti potas, itu kan racun itu. Jadi, kalau disembur, efeknya itu gak cuma bikin ikan mati. Karangnya juga mati. Terus racunan nempel di situ ikan, gak mau balik lagi. Nah, itulah yang bikin rusak ekosistem. Kita rusak apak kita juga. Ikan gak mau balik lagi, karang mati. Satu lagi yang ngepung. Nah, mungkin kawan-kawan ada yang punya pengalaman, bisa cerita di sini. Yang pernah jumpa ikan mati di dalam air itu, siapa-siapa nih? Ada gak? Kalau saya sama, sama-sama smoker turun, udah berapa kali tuh? Pernah kita jumpai lagi nyelam, ada dapat ikan itu udah terlentang di bawah. Pari, udah terbalik gini, putih di atas. Itu di daerah, babak lipah, pulau Aceh. Nah, pulau Aceh tuh. Jadi kita lagi aneh-aneh lembak nih, memang udah aneh perasaan. Gak pernah sepi di situ biasanya. Ikan kawin itu selalu spuling di situ. Pasti nampak, ya? Ini perasaan itu gak ada. Tiba-tiba selang berapa meter kita jelan-jelan-jelan, sampai ketemu. Warna ikan mati, yang kecil-kecil, sampai yang kurang sedang itu udah gak berenang lagi posisinya. Berarti harap di pasir. Terus ada juga, berapa kali kejadian, kita lagi jelam itu ada yang ngebuk. Nah, itu ada gak yang punya pengalaman gitu? Masih alam no. Tapi gak tau orangnya gimana. Nah, kita gitu kan, kalau suara itu, dia itu jauh itu. Rambatan itu. Dan itu bisa bikin gendang telinga itu pecah. Kalau saya pernah sama si pan itu, suaranya kayak suara karya putus gitu. Begitu gendang ke atas, polisi kapal terdekat, kita lihat sekitar 200-300 meter. Jadi bomnya itu sekarang udah gak model meletup ke atas lagi. Kayaknya ya, kayaknya gak model meletup lagi. nah, dibawah gitu aja. Jadi nampak pasirnya itu kayak tersibak gitu. Kayak kena keredakan itulah. Nampak bukan seperti itu ada putih tersibak. jadi saya disayangkan. Jadi di Pulau Aceh itu saya pernah bikin ke lokasi yang sama dalam tempo seminggu pas dua minggu lah tuh. Itu kondisi udah berubah kental. Jadi pada saat pertama kami bikin itu masih ikan yang masih rame, karangan masih berwarna. Bikin sekali lagi selang dua minggu udah habis. Karangnya udah kembali. Itu bu. musim angin barat, gak salah. Ikan mainnya di timur tuh. Ikannya kurang lah. Hampir malu kami bawa bule itu. Untung si Pan ada dapat ikan besar. Dia dapat apa, kubera kan. Kubera berapa kilo? 7-8 atau 9 kilo. 9 kilo ya. Ada dapat kubera, ada dapat rambut juga, gak salah. Si pula itu zong. Cuma dapat barat kuda apa salah satu. Nah, juman dia cerita dia, dia sempat lihat ikan rambut 40 kilo. Di situ, di daerah ujung peng. Ujung peneng kan? Ha, terlalu sempat lihat. Jadi, dari cerita dia berarti kan kita gak zong. Jadi yang kita ceritakan selama ini betul. Nah, jadi sempat goyang juga. Cuma, ada yang kita sampaikan juga. Kalau mau beli puas lagi, tunggu angin timur. Mainnya ke barat. Dan ternyata balik dia pas masuk angin barat, ada angin timur, balik dia kemarin. Dia bawa lagi ke orang lain. Tuh, sempat ada omongan, dia mau tawarkan tamu lagi. Kan bagus tuh. Cuma, gimana kita mau lanjut coba? Kalau karangnya dibombardir terus kayak gitu, ah, bisa. Dan muka sekali dua kali ketemu kayak gitu. Kalau ke Pulau Aceh itu pernah kami pada saat bawa bule itu hampir di setiap teluk ada dua pun kompresor. Nah, itu betul-betul itu yang hari itu betul-betul ramai. Dan kami gak tahu mungkin mana jelasin sama bule itu yang ikut itu. Dia lihat itu. Dia tahu itu kompresor. Jadi, waktu dia nembak, kebetulan pas-pasan sama salah satu kompresor, kayaknya mereka kalau ngomongan itu karena tahu ini bule ini gak berani. ya, cemur. Gak sehat semua. Mana yang ngapain lagi? Karangnya udah habis. Udah liar semua. Kita turun. Semuanya hidup lampu dua belakang tuh. Lurus. Udah gak model balik-balik lagi tuh. Gak dah hidup lampu samping. Malam lampu dua belakang tuh. Kayak ambulan tuh lurus. Pakai kita panggil-panggil aja. Nemok muka kita kita nemok setan. Tidak bisa kita panggil-panggil lagi. Jadi, masalah itu juga udah kita sampaikan ke kantor dinas PSDKP kemarin. Dan mereka juga mengakui udah berusaha maksimal. Cuman, mungkin sistem yang sistem untuk tangkap tangan itu yang masih agak susah. Mantau. Warnakan lautnya tuh luas.